A9 Juara Seri A 2021-22 Loading 95% A9 menundukkan Helacerona 31 dalam duel pekan ke-36 Seri A 2021-22 Senin 9 Mei 2022 3 poin Satu langkah lebih dekat menuju Skudeto Kemenangan ini begitu krusial bagi Milan untuk mempertahankan posisi di pucu klasemen sementara Saat ini, Milan memimpin dengan 80 poin dari 36 pertandingan Unggul tipis dari Inter Milan yang mengejar dengan 78 poin Posisi ini terbilang sangat bagus bagi Rosemary Pasalnya, Milan sempat merasot ke peringkat 2 karena kesalahan-kesalahan sendiri Lalu Inter kalah dan Milan memanfaatkan untuk kembali ke puncak Kini dengan 2 pertandingan tersisa, tekanan di pundak pemain Milan semakin besar Mereka sudah menuntaskan 95% musim, tinggal 5% lagi untuk juara Liga Italia Torehan 80 poin dari 36 pertandingan menunjukkan bahwa Milan bisa bersaing dalam perebutan dilar juara Jumlah poin tersebut bisa jadi modal cukup untuk juara Menurut catatan Opta, ini pertama kalinya Milan mencapai torehan 80 poin di Liga Italia Sejak musim 2011-2012 lalu Saat itu Juventus yang juara dengan poin 84, Milan finis peringkat 2 Kini, posisi Milan jauh lebih baik Mereka mengantongi 80 poin, memimpin dan sudah menempuh 95% musim Dengan 2 kemenangan lagi, Milan bisa meraih skudeto Posisi Milan saat ini tentu menuntut fokus penuh dari para pemain Tekanan bakal terasa sangat berat khususnya bagi pemain-pemain muda Untungnya, kali ini ada pemain senior seperti Zlatan Ibrahimovic Yang bisa memberi contoh untuk para pemain muda Stefano Pioli menyoroti pengaruh striker 40 tahun tersebut Kami tahu tidak ada istilah hari esok, hanya ada hari ini Kata Stefano Pioli dikutip dari Football Italia Ibrahimovic mengatakan sesuatu yang indah Katanya, semua orang ingat pemain Milan yang meraih skudeto atau Liga Champions Jadi, jika kita ingin diingat, kita punya 3 pertandingan untuk melakukannya Man of the Match Helas Verona vs Azenilan, Sandro Tonali Landang Azenilan, Sandro Tonali, layak dinobatkan sebagai man of the match di laga melawan Helas Verona Di laga ini menurut catatan who scored, Sandro Tonali, dua-duanya tepat mengarah ke sasaran Tonali juga mencatatkan 1 kepas bagi Azenilan Empat umpan panjang juga dilepasnya dan dua tepat ke sasaran Satu tackle juga dicatatkan oleh Tonali Ia juga mencatatkan 43 sentuhan pada bola dan 34 operan di laga Verona vs Azenilan ini Tertekan dalam perebutan gelar juara Liga Italia Azenilan hadapi dilema dua calon pemilik baru Selagi tertekan dalam perebutan gelar Liga Italia musim 2021-2022 Azenilan kini tengah diperbutkan oleh dua investor baru Invescorp dan Redbird Selepas tawaran investor Bering, Mohamed Alardi yang berada di bawah bendera Invescorp Azenilan kini kembali mendapatkan tawaran akuisisi dari investor Amerika Serikat, Redbird Dalam beberapa waktu belakangan Azenilan memang dikabarkan bakal diakuisisi oleh Invescorp Yang cukup lama berbicara dengan Elliot Management selaku pemilik live Selepas periode pembicaraan Invescorp berakhir Elliot Management kembali mendapatkan tawaran dari Redbird Dilansir dari Milan I Redbird dikabarkan akan memberikan tawaran lebih tinggi daripada apa yang diberikan oleh Invescorp Invescorp dikabarkan akan menggelontarkan dana miliaran euro Untuk mendapatkan Azenilan dari tangan Elliot Management selaku pemilik sah Meskipun Redbird dikabarkan akan memberikan uang lebih banyak Tawaran Invescorp untuk Azenilan kabarnya tak akan tergoyahkan Dalam beberapa waktu mendatang Elliot Management dikabarkan akan mempertimbangkan kedua investor Baik Redbird maupun Invescorp Untuk itulah, keluarga Singer selaku pemilik Elliot Management Akan memikirkan keputusan terbaik untuk Azenilan Sebelumnya, perusahaan Amerika Serikat Redbird Capital Kini dijagokan untuk mencaplok sah menyeritas raksasa Liga Italia Azenilan Yang didalamnya dipimpin oleh sang legenda Paolo Maldini Keyakinan tersebut datang dari media yang berbasis di Italia Yaitu Corriere di Lassera dan Calcio e Finansia Menurut laporan tersebut, Redbird Capital punya beberapa keunggulan ketimbang Azenilan Terkait negosiasi dengan Elliot Management Keunggulan pertama adalah soal nilai pembelian Timirah Hitam Kebarnya Redbird Capital bersedia mengucurkan dana cash besar 1 miliar euro untuk membeli Irosuneri Jika ditelisik, jumlah tersebut lebih besar ketimbang harga yang ditawarkan oleh Invescorp Pasalnya, perusahaan Asa Baron itu menawarkan dana 800 juta euro dalam bentuk tunai Dan 400 juta euro lainnya sebagai utang kepada bank Diakini, Elliot Management selaku pemilik sah Irosuneri Bakal lebih tertarik dengan proposal yang ditawarkan oleh Redbird Capital Selain itu, portfolio Redbird Capital juga dianggap lebih menarik ketimbang Invescorp Bagaimana tidak, Redbird Capital sendiri merupakan salah satu pemilik sah minoritas Liverpool Sebelumnya, saksasa Italia AC Milan dikabarkan bakal ditawar oleh investor asal Timur Tengah Kuseberapa waktu belakangan di bawah asuan Elliot Management Kalau menurut Milanisti, pilih mana nih diantara dua calon pemilik baru AC Milan? Belak-belakan takut pensiun, Zlatan Ibrahimovic bingung mau jadi apa Penyerang gaek AC Milan Zlatan Ibrahimovic baru-baru ini melempar kode bahwa masa untuk pensiun sudah di depan mata Akan tetapi, pemain asal Swedia tersebut justru mengaku belum memiliki gambaran apa yang akan dia lakukan bila mana gantung sepatu nanti Sudah hampir 25 tahun, Zlatan Ibrahimovic menjalani profesinya sebagai pesepak bola profesional Memasuki usia 40 tahun, pemain asal Swedia itu tengah bernegosiasi dengan AC Milan soal kontrak baru agar bisa tetap merumput musim depan Rumor terakhir menyebutkan bahwa Ibrahimovic akan segera pensiun di akhir musim ini setelah membantu pasukan Stefano Pioli memenangkan gelar seri A Italia Ibrahimovic kini menanggapi rumor tersebut Bukannya memberi kepastian kapan dirinya akan pensiun, Ibrahimovic justru mengungkapkan ketakutannya di penghujung karirnya yang semakin dekat itu Saya sudah dekat dengan garis akhir, saya agak takut Jika saya pensiun, apa yang harus saya lakukan, apa yang akan terjadi selanjutnya Ujar Ibrahimovic dilansir dari Semprimiland Meski ada beberapa kemungkinan, saya bisa melakukan banyak hal Tetapi adrenalin yang saya miliki sekarang di lapangan, saya tidak tahu apakah saya bisa menemukan tempat lain Bagi Ibrahimovic yang sudah terbiasa menjalani hidupnya di lapangan hijau selama hampir 3 dekade Memang akan sangat aneh jika tiba-tiba dia hidup di sisi luar lapangnya Ibrahimovic pun sejatinya berusaha mencoba menghilangkan kekhawatirannya ini dengan selalu berusaha tampil prima dan mencetak gol tiap kali bertanding Tetapi, fisiknya berkata lain Hal ini memaksa Ibrahimovic belakangan harus berpikir realistis bahwa masanya untuk gantung sepatu sudah hampir dekat Saya mencoba untuk menunda pensiun, bermain dan mencetak gol Jelas untuk terus bermain saya harus sehat secara fisik Saya harus bisa melakukannya Saya harus bersenang-senang bermain Tidak masuk akal untuk bermain jika Anda cedera Anda sebaiknya bersikap realistis dan berkata pada diri sendiri Sudah cukup dan Anda memulai babak baru Sambung Ibra